Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Yosaw Kali ini gue mau ngebahas tentang sepatu hoka made in Vietnam Dan sepatu hoka made in China, mana sih yang asli? Oke nanti kita bahas ya Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel gue Semoga channel gue ini terus bermanfaat dan terus berkembang Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar gue makin semangat bikin konten, oke? Oh iya sebelumnya juga, buat teman-teman yang mau beli kaos runner seperti ini Ini desainnya yang gue pake Bisa cek link di deskripsi ya Ini desain 100% milik gue Jadi buat teman-teman yang mau pesen kaos runner seperti ini Bisa klik link di bawah, oke? Terima kasih Kita masuk ke pembahasan Jadi sebelumnya ada yang nanya nih sepatu hoka made in Vietnam dan sepatu hoka made in China, mana sih yang asli? Jawabannya menurut gue ya Bisa jadi keduanya asli Atau bisa jadi keduanya palsu Sebenernya nggak bisa dipatokin dari made in mana yang asli gitu Karena kalau kita lihat Sepatu hoka itu memang dibuatnya itu atau asalnya itu dari Perancis ya Sebenernya gue mau cerita sedikit sejarah sepatu hoka Jadi sepatu hoka itu berasal dari negara Perancis Didirikan sekitar tahun 2010 Dibuat untuk medan yang pegunungan Jadi untuk dipakai para atlet untuk berlari di medan yang berbukitan Dan untuk tanjakan dan turunan agar lebih cepat Mudah dan lebih jauh Sehingga ketika orang-orang atau atlet tersebut pakai sepatu hoka Atlet tersebut terasa sedang terbang gitu Makanya kan tagline-nya dari hoka itu fly human fly ya Maksudnya seperti lagi terbang gitu Dan saat ini sepatu hoka sudah dimiliki oleh Dickers Outdoor Perusahaan sepatu asal Amerika Jadi asalnya dari Perancis Tapi sekarang sudah dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Oke disini sudah jelas ya Biasanya perusahaan membuka pabrik di berbagai negara ya Jadi misalkan dari asalnya di Perancis Dia membuka pabrik di beberapa negara Termasuk di Cina, di Thailand, di Vietnam, di Korea Di Kamboja, di Indonesia ya Pokoknya di negara-negara Asia juga Mengapa perusahaan tersebut membuka pabrik di daerah Atau di berbagai negara Asia Karena pertama untuk menghemat biaya Pasti Dengan mereka membuat pabrik disitu Dengan tujuan agar kos yang dikeluarkan itu lebih murah ya Biaya produksi di negara Asia itu lebih murah Lalu selain itu juga Agar distribusinya lebih cepat sampai ke konsumen Bayangin kalau misalkan ada di negara Perancis Nah dia mau distribusikan ke negara-negara di Asia Itu pasti akan lama banget Dan biaya produksinya juga pasti lebih tinggi di negara tersebut Oleh karena itu perusahaan-perusahaan sepatu Biasanya membuat pabriknya itu di berbagai negara Asia Agar lebih mudah distribusi dan lebih murah biaya produksinya Dengan kualitas yang sama tentunya ya Sayangnya di berbagai negara Asia juga Banyaklah orang-orang atau pabrik-pabrik yang membuat produksi sepatu yang KW juga Jadi teman-teman juga harus hati-hati juga ya Jangan sampai salah beli Lalu tipsnya bagaimana sih Gue beli sepatu Hoka agar gak salah Pertama gue cek toko tersebut Biasanya toko tersebut udah buka dari tahun berapa Atau udah berapa lama dia buka di toko tersebut Bisa teman-teman cek di Marketplace ya Ada di Tokopedia atau di Shopee Teman-teman bisa lihat aja nanti Dia buka toko itu dari tahun berapa Biasanya kalau udah lama mungkin udah mulai terus lah bisa dibilang ya Tapi tentu kita harus cek lagi keseluruhan dari semua produk yang dijualnya Lalu yang kedua gue cek biasanya ada berapa banyak toko tersebut diikuti Atau ada berapa banyak dia flowernya Yang biasanya gue cek tuh ada udah ribuan ke atas ya Bahkan sampai ratusan ribu Itu biasanya sih produknya yang dijual sudah bagus gitu menurut gue Jadi selain lo cek berapa lama toko tersebut dibuat Cek juga berapa banyak pengikutnya dari toko tersebut Yang ketiga cek lagi testimoni penjualan Nah dari semua produk dari banyak pengikut dan dari berapa lama mereka buat tokonya Pastikan ada barang yang dibeli ya Nah lalu kita lihat testimonialnya dari orang-orang yang udah pernah beli Itu bagus enggak Biasanya gue sih 4,9 ke atas sih Kalau memang biar yakin gitu ya sepatu itu asli atau palsu Bisa kita lihat testimoninya Biasanya sih rata-rata kalau udah bagus gitu ya Dan pelayanannya bagus Dia udah bilang orisinil Pasti dia bilangnya orisinil Dan toko itu teras gitu Lihat juga dari testimoninya Pastikan nanti ada yang foto Terus ada yang bikin testimoni di Apa? Di ulasannya ya Jadi temen-temen harus cek ulasannya itu Testimoni pelanggan Yang keempat Jangan terkecoh bahasa dagang Orang-orang yang jual sepatu KW Biasanya dia menuliskan headline Menuliskan judul produknya Dengan cara mengecoh pengbeli Seperti Great Oli Sepatu premium Sepatu KW super Itu jangan sampai percaya Kalau udah bilang kayak gitu Berarti udah dipastikan dia itu jual barang KW Jadi seperti itu ya Kalau ada Yang nulisnya Great Oli KW super Premium 100% Sesuai gambar Atau sesuai pick Itu menurut gue Udah pasti itu palsu Jadi hati-hati buat temen-temen Yang mau beli online Oke Dari harga Kalau sepatu Hoka yang asli Harganya pasti mahal Menurut gue Di harga 2,6 Jadi temen-temen Bisa Dibandingkan dengan sepatu Hoka Yang menurut gue KW Mungkin harga Hoka yang di Di market class itu Harganya sekitar 1,8 1,5 Itu masih ada Masih agak normal ya Karena kan ada promo-promo Nah Yang sepatu KW ini Biasanya dijual dengan harga Sangat murah banget Yaitu 600 ribu 600 ribu sampai 500 ribu Ada Nah itu menurut gue Udah Membedakan sepatu mana Yang asli Dan sepatu mana yang palsu Jadi temen-temen juga Bisa dibandingkan dari harga Lalu selanjutnya Setelah temen-temen Yakin beli sepatu Tersebut di toko itu Pas barengnya sudah sampai Cek lagi Gue ngecek dari boxnya Dari boxnya ada label Dari import oleh siapa Kalau gue nih Made in China Sepatu gue Hoka Made in China Lalu Di importnya oleh PT.MAP Aktif Adik perkasa TBK Sahid Sudirman Sentral 26 Jalan Jenderal Sudirman Covering 86 Jakarta Indonesia Jadi disini udah ada labelnya jelas Bisa liat temen-temen Yang ini yang kuncuk gue Disini Jadi produk ini sudah ada labelnya di import oleh MAP Insyaallah kalau udah ada label ini Aman Dan seller yang gue beli juga Dia udah bilang kalau 100% produk ini original Jadi gue udah percaya Dan gue juga liat dari testimoni-testimoni yang udah pernah beli di toko tersebut Rata-rata dia Bilangnya ori Dan bintangnya lima semua Dan juga bener Gue liat Pas terima barangnya Sangat detail Udah bagus banget Sebelumnya udah gue Bahas videonya di Video gue sebelumnya ya Cek aja Lalu selanjutnya Setelah barang tersebut nyampe Setelah sepatu tersebut nyampe Temen-temen coba cek Pake Diinjek gitu Gimana rasanya Kalau gue jujur Pas pertama kali pake Ini Soalnya empuk banget Beda seperti sepatu-sepatu gue yang lainnya Ini ngerasa gue Enteng Dan empuk Dan disitu gue udah Ngerasa Ini insya Allah sepatunya ori Lalu gue coba beberapa kali trail ya Kurang lebih 3 kali gue pake trail Di Di sentul 2 kali Sama di gunung gede Yang sebelumnya tuh Gue pake Dan gak ada masalah apa-apa Masih kuat Masih enak Masih empuk Dan Outsole-nya juga masih bagus Gak ada yang rusak Itu juga kan Gue pakenya tau sendiri Kayak Basah-basahan Batu Lumpur Hujan-hujanan Semuanya Gue pake di medan yang Sangat yang ekstrim ya Jadi Udah terbukti lah Sepatu gue itu Insya Allah ya Ori Sebenernya gue juga gak tau Si ori apa enggaknya Liat dari mananya Bisa aja kan Dipalsuin semua Cuma setelah pemakaian 3 kali ini Yang medan yang menurut gue Cukup ekstrim ya Dan sepatunya masih nyaman Menurut gue sepatu gue ini udah ori Dari seller juga Dia udah bilang ori Dan garanti Jika sepatu tersebut Palsu Disitu gue udah mulai percaya Dan liat juga testimoni Yang pernah beli Oke Segitu aja Pembahasan dari gue Kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa komen di bawah Oh iya Kalau misalkan Teman-teman mau beli Kaos runner Seperti ini Bisa cek link di deskripsi ya Tinggal klik linknya Dan beli Oke Terima kasih buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah